Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan Bu Ipa di tema 1, subtema 4, pembelajaran 1 Teman-teman, kali ini kita akan belajar pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan Di subtema 3, kita telah belajar pertumbuhan dan perkembangan hewan Dan kita sudah mengetahui beberapa daun hidup dari hewan Nah, kali ini teman-teman, kita tahu bahwa tumbuhan adalah salah satu makhluk hidup Mengapa tumbuhan itu merupakan makhluk hidup? Karena tumbuhan memiliki ciri-ciri sebagai makhluk hidup Di antaranya, bernafas, berkembang biak, mengeluarkan sakisah, dan tumbuh dan kembang pada imun Teman-teman, coba amati gambar di samping ini Bagaimana teman-teman? Apakah teman-teman sudah mengamati gambar yang dikirim sama Bu Ipa? Kalau sudah mengamati, kita tahu di situ ada banyak tanaman Tanaman ternyata sama dengan makhluk yang lainnya yang mengalami pertumbuhan Tanaman juga mengalami daun hidup sama dengan makhluk hidup yang lainnya Dan mengalami perkembang biakan yang berbeda-beda antara tanaman yang satu dengan tanaman yang lainnya Dan perkembang biakan itu ada dua pada tumbuhan Yaitu perkembang biakan alami dan perkembang biakan buatan Apa itu ya perkembang biakan alami? Ada yang tahu enggak sih? Iya, betul Perkembang biakan alami adalah perkembang biakan yang terjadi secara alami Tanpa campur tangan manusia Perkembang biakan alami dapat juga dengan biji Dengan tunas, dengan kumbi, dan bisa juga dengan sepulah Contoh tumbuhan yang berkembang biakan dengan biji Pohon jagung, dia berkembang biak dengan biji Pohon mangga, berkembang biak dengan biji Dan masih banyak langkah yang berkembang biak dengan kunas Contoh, kompor pisang dan cocok bibi Itu ya teman-teman, perkembang biakan secara alami Apa perkembang biakan secara buatan? Oke teman-teman, perkembang biakan secara buatan adalah perkembang biakan yang sengaja dibuat oleh manusia Contohnya dengan cara mencangkok, set, dan lainnya Memiliki perkembang biakan yang berbeda-beda Tumbuhan juga memiliki bentuk dan warna daun yang berbeda-beda Ternyata warna daun yang berbeda-beda pada tumbuhan ini bisa kita buat kerajinan teman-teman Dan kerajinan hasilnya, uh, hebat dan bagus sekali Itu bisa kita bikin kerajinan yang namanya mozaik Kerajinan mozaik yaitu Menghias jambar dengan tempelan daun kering Jadi teman-teman, daun-daun kering itu bisa kita buat hiasan Dan akan menghasilkan hiasan yang cantik-cantik dengan berbagai bentuk Bisa bentuk hewan, bunga, dan lain sebagainya Teman-teman, biji adalah salah satu bagian dari tumbuhan Biji juga memiliki bentuk dan warna yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain Sama seperti daun Nah, biji ternyata bisa juga kita gunakan kerajinan loh teman-teman Yaitu kerajinan mozaik Dan akan menghasilkan bentuk yang sangat cantik dan indah ketika kita menggunakan biji Bisa juga tadi kita juga bisa menggunakan daun kering Atau kita gabung antara biji dan daun kering Oke, teman-teman bisa lihat contoh dari kerajinan mozaik yang ada di sampingnya berifat Bagus-bagus bukan teman-teman? Iya, memang bagus Nah, teman-teman juga bisa membuat kerajinan mozaik ini di rumah Oke ya teman-teman Teman-teman, tantangan yang pertama buat teman-teman adalah Membuat kerajinan mozaik di rumah Kalau sudah jadi, nanti teman-teman bisa menempelnya di dinding rumah sebagai hiasan Itu tantangan yang pertama ya teman-teman Selamat mengerjakan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa lagi Sub indo by broth3rmax